Intro Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat Lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Tetapi kamu janganlah kamu suka disebut rabi Karena hanya satu rabimu Dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya satu Bapakmu Yaitu dia yang di surga Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Kristus Siapapun yang terbesar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Kotbah kita pada hari Minggu Biasa ke-31 ini Diambil dari Kotbah Menjemaat edisi Oktober Dengan judul Menjadi Pelayan Yang Benar Saudara-saudari terkasih Dasar kepemimpinan Kristiani adalah Karena pilihan dan panggilan Allah Pemimpin Kristiani dipilih dan dipanggil Untuk menjalankan tugas panggilan Allah Berdasarkan Alkitab Sabda Allah menjadi dasar idealisme hidup seseorang pemimpin Pemimpin Kristiani memiliki kualifikasi yang terus bertumbuh Dalam kepribadian dan karakter seperti Kristus Idealnya pemimpin Kristiani secara aktif bertumbuh dalam iman Karena pengenalan akan Kristus Melalui tindakannya pemimpin Kristiani selalu berinisiatif Aktif dan inovatif dalam memimpin Pemimpin Kristiani adalah pelayan yang melayani Dan bukan dilayani Idealisme hidup seorang pemimpin Sebetulnya sudah terjadi dalam dunia perjanjian lama Idealisme ini mengacu pada komitmen untuk hidup sesuai dengan kitab suci Maliaki sebagai nabi yang tangguh Berani mengkritik para imam perjanjian lama Mereka tidak setia pada perjanjian yang telah dibuat Allah Dengan para leluhur mereka Maliaki menuduh para imam sebagai pemimpin jemaat yang tidak setia Dalam pelayanan-pelayanan rohani Nabi mengecam mereka Sebab mereka telah mengajarkan ajaran yang palsu kepada umat Dan telah menyesatkan banyak orang dengan ajarannya Ibarat dan hidup keagamaan mereka Tidak mengungkapkan hubungan yang akrab dengan Allah Yang diwartakan bukan sabda Tuhan Tetapi tafsiran picik yang menyesatkan banyak orang Teguran keras nabi meleaki merupakan seruan untuk bertobat Dan memperbaiki diri sebagai pelayan Tuhan Saudara-saudari terkasih Apa yang seharusnya dilakukan pemimpin atau pelayan Tuhan Rasul Paulus telah menjawabnya melalui kesaksian hidupnya Dia rela menyerahkan seluruh dirinya Dan segala sesuatu yang dimilikinya Untuk kesejahteraan jemaat di Thessalonica Syarat untuk menjadi pelayan menurut versi Paulus Adalah memiliki rasa empati Bersikap rendah hati dan bekerja keras Jemaat Thessalonica mengakui Paulus Sebagai rasul Karena pewartaannya yang mengagumkan mereka Ia memberikan kesaksian kepada mereka Bahwa ia bekerja keras tiada henti Umat Thessalonica telah menerima firman Allah Dengan hati yang terbuka Atas dasar ini Paulus mengucapkan syukur kepada Allah Atas kesetiaan umat Thessalonica Menghayati imannya kepada Allah Jadi yang diwartakan bukan kata-kata kosong Tetapi kesaksian hidup yang nyata Saudara-saudari terkasih Yesus melalui Injil Matius Mengecam setiap tindakan penipuan Dia mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik Dan berlagak suci Mereka memamerkan kesalahan di depan umum Hanya untuk dihormati orang Kaum Farisi dikritik Karena tidak melakukan apa yang mereka ajarkan Karena itu Yesus menasihatkan para muridnya Janganlah kamu turuti perbuatan mereka Kuasa dan mewenang bukan untuk memerintah Dan menguasai orang lain Melainkan untuk melayani Yesus menegaskan Barang siapa yang terbesar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Saudara-saudari terkasih Firman Tuhan mengajak kita untuk berbenah diri Pengikut Kristus bisa fasih menjelaskan sabda Tuhan Namun perilakunya bertentangan dengan kehendaknya Pengikut Kristus bukan hanya pewarta dan pendengar Tetapi harus menjadi pelaksana sabda Allah Tata nilai sebutan pemimpin Terletak pada mereka yang menjadi pelayan bagi semua orang Menjadi murid Yesus berarti berusaha untuk selalu rendah hati Lemah lembut Sabar dan penuh tanggung jawab Pertobatan kita akan terus berproses seumur hidup Mungkin kita akan mengalami jatuh bangun Selama kita menjalani pembaharuan hidup Namun kita memiliki Allah roh kudus Yang terus menolong dan memimpin kita Marilah kita wujudkan tugas dan tanggung jawab Dengan baik dan benar Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!